Tatangan Nusantara yang bersumber pada Jawa Dwi Banusantara ini memang tidak cukup sehari-dua hari. Panjang banget itu ya, panjang banget Mas Indra ya. Jadi ini mungkin awal perkenalan atau saya juga dapat kesempatan datang untuk menyampaikan apa yang memang bisa saya sampaikan dengan seluruh keyakinan, keteguhan, apa yang saya tahu. Apa yang saya sampaikan bukan narasi, bukan wacana, bukan wacana. Tapi silahkan Mas Indra atau pemirsa dimanapun, kalau memang ini akan diunggah ya, itu pemirsa manapun. Tetapi prinsip dasarnya adalah tatanan Jawa Dwi Banusantara, jagad semesta raya, yang memang benar-benar berawal dari tanah Jawa-Jawa ini. Pak Bilaran Agung pertama kali semesta raya oleh Sang Benciptai memang benar-benar dari tanah yang sekarang itu tanah Jawa Dwi Banusantara ini, atau tanah Nusantara ini. Benar-benar seperti itu. Persoalan ada klien, berhadapan yang agung dari mana? Dari Eropa, dari Mesutamia, dari mana, dari Inka dan sebagainya, atau dari mana. Itu silahkan, silahkan, itu hak saudara-saudara kita. Tetapi, apa yang saya namai di sini Mas, saya juga, tapi saya tidak pernah mengunggah di Mesos Mas, tetapi di WA jaringan saya, saya sampaikan, bahkan di Banyuwangi TV, apa yang saya sampaikan dengan tema revolusi alam semesta, dengan seluruh isinya, untuk mengembalikan ke tatanan yang agung, adiluhung, yaitu tatanan yang mula-mula, tatanan yang kawitan, yaitu tatanan Jawa Dwi Banusantara. Nah, realnya kayak apa, Kak Pono, tatanan Jawa Dwi Banusantara? Tatanan semesta itu sendiri dengan segala perwujudannya, yang kita, siapapun manusia di muka bumi ini, tidak satu pun diberi kuasa untuk menguasai, Mas Indra. Tapi hanya kuasa untuk menata, supaya benar-benar menjadi tatanan yang agung, yang adilugur, tatanan yang satu sama lain adalah saling menghormati. Karena pada prinsipnya, manusia, semua manusia, apapun jenis resukuras bangsanya, itu adalah saudaraku. Karena ya sama, itu tadi, kita semua sumber utamanya hati, akal, dan pikiran. Raganya juga sama, ada mata dan sebagainya. Itu yang secara, tapi kemudian Mas Indra tidak boleh bertanya, Kemudian yang lahir, cacat itu, Kak, itu kan, apa, ya kalau di persentase kan mungkin 0 sekian persen, tak ada. Itu, itu sudah di luar jangkauan senalar kita. Terkait dengan bangkitnya tatanan Jawa. Bagaimana bisa kita mengembalikan tatanan Jawa ke Jawa yang lebih mulai lagi, ketika mulai dari kecil, dari ujian dini, kita sudah dididik dan didoktrin oleh salah satu agama. Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita menikapinya? Ya, terima kasih Mas Indra. Faktanya seperti itu, nyatanya, senyata-nyatanya seperti itu. Tapi, Mas Indra percaya kan, Kalau, Tuhan Sang Maha Pencipta, Tuhan Sang Maha Segalanya, Tuhan Yang Maha Perkasa, dalam konteks palsapa Jawa itu adalah Sang Dalang Agung, bukankah kita hanya wayang-wayang yang dimainkan oleh Sang Dalang? Nah, kalau kemudian Sang Dalang Agung, yang sebenarnya tidak punya nama, tapi, kalau dinamai apa saja, monggul lah. Kalau orang Jawa menamai Gusti Kang Akarwe Jaga, yang saudara-saudara kita mau namai apa-apa, ini sejatinya kan tidak punya nama kan. Tapi, kuasanya adalah meliputi semesta raya dengan seluruh isinya. Dan tidak bertempat tinggal. Tempat tinggalnya adalah ruang dan waktu yang tanpa batas. Kalau jagad nyata ini kan sudah ada di ruang dan waktu yang sangat terbatas, karena Mas Indra ya. Nah, kalau kemudian, dalam konteks ini, kita ini semua hanya ciptaannya, anggaplah dalam palsapa Jawa itu kita ini hanya wayang dari Sang Dalang Agung. Dan kalau Sang Dalang Agung sudah menutup gelaran wayang yang dimainkan sebelumnya, dan diganti dengan pagelaran baru, maka siapa yang bisa telarni dan sembuni dari pagelaran Agung yang baru ini? Yang kemudian saya yakini dan diyakini banyak saudara-saudara kita yang dengan berbagai cara, bangkitnya, bangunnya, lahirnya, tatanan Jawa Duwipa. Ini atas ketetapan dan bendak Sang Maha Segalanya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Yang tidak bisa atau mau menyelaraskan, maka kira-kira mau apa? Kalau sudah Sang Dalang menetapkan ketetapannya, dan ini harus digelar di alam nyata dengan dasar tatanan Jawa Duwipa Purwanusantara, yaitu tatanan yang agung. Yang itu dipersepsikan, Mas Indra, barangkali sudah bertemu banyak orang ya, yang usukan ada guru-guru, praharat, dan lain sebagainya. Ya, memang, ya seperti itu, Mas Indra. Nah, itu untuk apa? Untuk, kataklah membersihkan atau menghancurkan kepada siapapun diri-diri manusia, karena tatanan ini yang rusak manusia, yang kudu bangun manusia, kan? Ya, siapa diri-diri manusia yang selama ini, yang justru mengatasnamakan keagungan, mengatasnamakan keluhuran, mengatasnamakan kemuliaan, mengatasnamakan persatuan, tetapi justru pelaksananya adalah saling mengecah belah, dan saling tidak menghargai, dan rasa manusia dan kemanusiaan sudah digantikan oleh paham-paham yang justru menyadakan rasa manusia dan kemanusiaan, atau rasa wulas asih yang tanpa bahasa. Justru wulas asih sang maha tak terbatasi, dibatasi oleh sekat-sekat berbagai dalit dan alasan justru yang mengatasnamakan keluhuran. Arahnya paham, Mas Indra. Dan itu benar-benar, hari ini sudah berakhir, Mas Indra. Sudah berakhir. Sehingga saya sampaikan lewat Mas Indra kepada pemirsa siapa dimanapun berada, yang saya sampaikan di sini, ini tidak wacana, tapi ini adalah sebuah keyakinan saya dengan apa yang aku tahu yang bersumber pada yang kemutelakan, yang mahamutlah. Sehingga apa yang saya sampaikan oleh awal sampai sekarang itu tidak lagi wacana. Itu benar-benar ketetapan yang maha segalanya, yang maha berkasa. Mas Bentara, berarti tentang banyaknya musibah, bencana, seperti COVID, gunung molestos, dan lain sebagainya, itu merupakan tanda awal akan kebangkitan budaya dan ajaran Jawa. Betul, betul, betul. Betul, betul. Dan ini masih berkelanjutan atau cukup sampai di sini, terkait dengan bencana dan musibah dan sebagainya ini? Mas Indra, kalau kita semua manusia mulakan kembali kepada akal pikiran yang nyata. dan tidak aneh-aneh kan? Tidak digoipkan, tidak dilenekkan. Mas Indra, terkait dengan pertanyaan Mas Indra tadi, saya jawab dengan satu contoh yang paling nyata. Contoh paling nyata dan ini bisa sangat mudah untuk dipahami oleh siapapun selama mau membuka hasilnya menggunakan akal dan pikiran sehatnya. Kita bersama-sama menetapkan cara logika sebagai pertemanan. Ayo kita berangkat ke Surabaya. Setarnya dari Banyuwangi. Dan ke Surabaya, harus nyampe ke Surabaya. Karena di Surabaya ada sesuatu yang luar biasa pentingnya kan gitu. Nah, saat sudah kita mau berangkat ke Surabaya, itu kan orang-orang sekitar kita sudah dengar. rombongannya takpunuh waru Mas Indra, wongrong puluh lah. Haru budal Surabaya ngayai tugas gini, gini, gini. Wih, perungu. Sebelum berangkat itu sudah perungu. Nah, apakah itu juga saat mengatakan sudah berangkat itu langsung nyampe Surabaya? kan enggak ya? Enggak. Enggak kan? Nah, begitu sudah hari H, pelaksana memang sudah setat resmi berangkat ke Surabaya. Kan juga lagi-lagi karena kita tergantung, kita naik apa kan itu kan enggak ya. Itu kan jelas tidak begitu iya langsung kalau sulapan langsung nyampe Surabaya. Kan ada proses. Nah, proses inilah sebelum nyampe titik Surabaya di jalan kita ketemu apapun yang menghalang-halangi perjalanan kita kira-kira karena kita ke Surabaya juga sudah dengan apa ya, tahu dengan tujuan yang kita yakini seharus pertaruhannya mati sekalipun kita jalani kan gitu kira-kira sehingga selama dari bayuang ke Surabaya ada yang menghalang-halangi dalam bentuk apapun pasti kita hadapi dan iya-kira terima kasih